Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Puhaba Syedara Kembali lagi dalam berita Aceh bersama saya Resti Amelia Serangkaian berita aktual telah kami siapkan untuk Anda Berikut 3 berita utama pada pagi hari ini Pasangan calon gubernur nomor urut 1 Unggul di TPS Paslon Gubernur nomor urut 2 Pada penghitungan suara pilkada 2024 Pemungutan suara pilkada 2024 di sejumlah wilayah Provinsi Aceh Umumnya berjalan aman dan damai Banjir bukan hanya pembawa bencana Tapi juga berkah bagi warga kecamatan Inginjaya Aceh Besar Menangkap berbagai ikan Interparacet Pasangan calon Paslon Gubernur Aceh nomor urut 1 Bustami Hamzah Fadil Rahmi unggul di TPS Paslon saingannya. Bustami menang di TPS Gampung Lam Gelumpang, Kecamatan Ulekaring, Kota Banda Aceh, TPS Paslon Muzakir Mana Fadullah. Bustami Hamzah bukan saja unggul di TPS 04, Paslon nomor urut 01 ini juga unggul di 3 TPS lainnya. Dari total 519 pemilih di TPS 04, Paslon nomor urut 01 merebut 206 suara, sedangkan Paslon nomor urut 2 memperoleh 102 suara. Sebanyak 187 pemilih di TPS 04 tidak menggunakan hak pilihnya. TPS yang berlokasi di SD 56 Banda Aceh ini seharusnya tempat 2056 warga memilih pada Pilkada 2024. Dari jumlah pemilih di desa itu, hanya 1.402 warga yang menggunakan hak pilih. Terus kita melakukan perhitungan dari calon gubernur dari jam 2 sampai jam 4. Nah hasilnya itu dari jumlah DPT 2056, jumlah partisipasi yang terlibat sekitar 1.406. Itu sementara Paslon 01 itu yang memimpin jauh, sekitar 988. Untuk Paslon 02 sekitar seratusan. Paslon nomor urut 2 dijadwalkan memilih di TPS Gampong Lam Gelumpang oleh Karing Kota Banda Aceh. Muzakir Manaf batal memilih di TPS tersebut, tapi memilih di Aceh Utara. PS ini tetap menjadi lokasi istri Muzakir Manaf, Marlina Usman, menggunakan hak suara. Pasangan calon Paslon Bupati Aceh Besar Jalur Independen unggul atas saingannya di Pilkada 2024. Hasil penghitungan suara sementara, Paslon Muharam Idris Syukri Ajalil meraup suara lebih dari 70 persen. Hasil sementara hingga Rabu malam, pasangan ini menguasai 71,81 persen suara. Dengan sisa 40 TPS yang masih dalam proses perhitungan. Mantan kombatan GAM ini unggul jauh dari tiga paslon Bupati lainnya di Aceh Besar. Meski belum ada hasil resmi, optimisme pendukung begitu terasa. Keunggulan perolehan suara pasangan ini menunjukkan bahwa paslon dari jalur perseorangan juga mampu bersaing dan mendapatkan kepercayaan publik. Dan juga sampai jam saat ini kami sudah mendapatkan C1 dari para saksi kami di lapangan. Jadi hasil C1 rekaburasi jumlah masuk 71,18 persen. Jadi atau dengan jumlah pemilih jumlah suara 212.193 suara. Dari 23 kecamatan di Aceh Besar, paslon Muharram Syukri unggul hampir di seluruh wilayah dengan kemenangan telak di 13 kecamatan. Tanpa dukungan partai politik besar, kepercayaan dan dukungan langsung dari warga tetap bisa diraih. Di meliputan melaporkan dari Aceh Besar. Pemungutan dan penghitungan suara pilkada 2024 di kecamatan Lok Sukon, Kabupaten Aceh Utara, Tuntas. Seluruh kotak suara dan kelengkapannya mulai dikembalikan ke kecamatan. Sebanyak 198 kotak suara dikembalikan sejumlah panitia pemungutan suara PPS pada Kamis Dinihari. Kotak suara beserta kelengkapannya tersebut berasal dari 99 tempat pemungutan suara TPS di daerah tersebut. Seluruh kotak suara disimpan di gudang logistik kecamatan dalam kondisi tersegal dan dikawal ketat, petugas keamanan, serta panwaslih cam. Sementara penghitungan suara di seluruh TPS selesai. Anggota PPS sedang mengunggah formulir C plano dari seluruh TPS ke sistem informasi rekapitulasi pilkada Sirekap. Terima kasih. Tempat pemungutan suara pemilihan kepala daerah pilkada serentak tahun 2024 di Aceh berlangsung melancar. Seluruh kabupaten dan kota di Serambing Makah sukses menyelenggarakan pemungutan suara pada Rabu 27 November 2024. Jabat Gubernur Aceh Safrizal bersama Forkopimda turun meninjau sejumlah TPS di Banda Aceh dan Aceh besar untuk memastikan pemungutan suara tak terkendala. TPS di SMP Negeri 2 Banda Aceh merupakan lokasi pertama yang dikunjungi penjabat gubernur bersama Forkopimda. Dalam kunjungan ini, PJ Gubernur menyapa warga yang menunggu giliran mencoblos. Orang nomor satu di Aceh ini memastikan kesiapan TPS dan ruang tunggu pemilih. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah SWT sampai dengan jam 11 pada hari ini. Prosesi pelaksanaan pencoblosan berlangsung dengan lancar, tertib dari hasil pemantauan dari seluruh Aceh yang dilaporkan seluruhnya berjalan dengan lancar. Ada beberapa tempat yang dialingkan dari malam karena berpotensi banjir dan mengambil tempat yang lebih aman. Rata-rata mengambil tempat yang tertutup karena dari prediksi BMKG banyak hujan. Dan yang kita monitor pada hari ini semua berjalan lancar dan rata-rata hari ini pencoblosan sudah hampir dan ada yang lebih dari 50 persen. Sampai dengan hari ini tidak ada informasi atau laporan yang tentang kejadian-kejadian yang menonjol. Semuanya berjalan bagus dan kita merasakan betul-betul masyarakat Aceh itu sudah sangat mengerti artinya pencoblosan. Semuanya dengan sekalian tertawa, senang, mencoblos, pilihannya masing-masing. Tidak ada arahan apapun, mereka mencoblos sesuai hati berani. Dan sekurang Alhamdulillah cuaca hampir dengan saat ini Pak 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 BMKG nyampekan juga seluruh Aceh. Tidak hujan ya Pak ya, Alhamdulillah semua aja. Kita doakan semua lancar, nanti saat menghitung juga semua lancar tidak terjadi insiden apapun. Rombongan melanjutkan peninjauan ke TPS di SMA Negeri 4 Banda Aceh, kompleks stasiun TVRI, hingga lapas kelas 2A Lambaro. Di lapas Lambaro, sebanyak 400 lebih warga binaan menggunakan hak pilih mereka. Warga Provinsi Aceh memilih paslon gubernur dan paslon bupati serta wali kota di 23 kabupaten kota. Dua paslon gubernur yang bertarung pada pilkada 2024 adalah Bustami Hamzah Fadil Rahmi dan Muzakir Mana Fadullah. Di meliputan melaporkan dari Banda Aceh. Terima kasih tentunya masih bersama kami dalam Berita Aceh. Bagi Anda yang baru bergabung, kami akan kembali menampilkan tiga berita utama pada pagi hari ini. Pasangan calon gubernur nomor urut 1 unggul di TPS paslon gubernur nomor urut 2 pada penghitungan suara pilkada 2024. Pemungutan suara pilkada 2024 di sejumlah wilayah Provinsi Aceh umumnya berjalan aman dan damai. Banjir bukan hanya pembawa bencana, tapi juga berkah bagi warga kecamatan Inginjaya Aceh besar menangkap berbagai ikan. Banjir yang merendam sejumlah gampung atau desa di kabupaten Aceh besar bukan hanya sebagai bencana, tapi juga membawa berkah. Warga bisa menangkap ikan air tawar yang muncul di genangan banjir dengan menggunakan berbagai peralatan. Gampung menasah manyet kecamatan Inginjaya, Aceh besar menyerbu kawasan banjir untuk menangkap ikan. Kemunculan ikan di genangan banjir mendatangkan berkah warga setempat. Tak hanya pria dewasa, sejumlah anak-anak juga ikut menangkap ikan di kawasan terendam banjir. Selain jala, warga juga menggunakan bubu atau alat tangkap ikan berbahan alami seperti bambu dan rotan. Beragam jenis ikan didapat, seperti mujair dan ikan gabus yang kerap muncul saat banjir. Tak hanya dikonsumsi, ikan hasil tanggapan juga dijual ke pengendara yang melintas di sekitar lokasi banjir. Ikan apa yang didapat? Ikan nabalung, ikan gabus, ikan jahir, ikan besar, ikan mas. Besar-besar ya Pak? Besar-besar, ada yang besar, ada yang kecil. Kalau tidak banjir, ada yang nyari-nyari ikan? Tidak, banjir saja. Itu paling banyak, sampai berapa kilo dapat? Yang besar, ada yang berapa kilo, sengah. Yang banyak bukan di jala, di bubu-bubu. Ramainya warga menangkap ikan menarik perhatian pengendara. Sejumlah pengendara ikut membeli ikan yang ditangkap warga. Sementara itu, banjir yang melanda puluhan desa di Kabupaten Aceh Besar mulai surut. Warga mulai membersihkan rumah berikut perabotannya yang sempat terendam banjir. Tim Liputan melaporkan dari Aceh Besar. Sejumlah alat peraga kampanye APK Pilkampan. Pilkada 2024 masih terpasang saat masa tenang di kota Banda Aceh. Akibatnya, petugas pun harus membongkar APK lantaran paslon kepala daerah tim pemenangannya tidak mencopotnya. Manitia pengawas pemilihan Panwaslih Kota Banda Aceh menurunkan sejumlah petugas untuk menertibkan APK para paslon wali kota dan gubernur di berbagai tempat. Padahal pada masa tenang pilkada yang dimulai pada Minggu 24 November 2024, APK harus sudah bersih dari ruang publik. Jembatan penghubung desa di desa Puloi, kecamatan Nagan Raya yang ambruk akibat diterjang banjir tak kunjung diperbaiki. Padahal jembatan tersebut ambruk setahun lalu. Jembatan penghubung beberapa desa di kecamatan Kuala putus belum ada tanda-tanda akan diperbaiki. Akibatnya warga terpaksa menempuh jalur alternatif meski jarak tempuh lebih jauh. Meski jarak tempuh mencapai 15 km, warga tidak memiliki pilihan lain. Bahkan jalan alternatif yang selama ini digunakan warga saat ini sulit dilalui. Jembatan gantung hubung desa Geteng, kecamatan Merah II, Kabupaten Pidijaya, ambruk usai dihantam arus deras sungai. Jembatan tersebut ambruk ke dasar sungai sejak Sabtu lalu dan hingga kini belum ditangani sehingga aktivitas warga terganggu. Arus deras air sungai menghantam badan jembatan gantung akibat tergerus banjir. Debit air sungai yang terus meningkat akibat diguyur hujan menggerus fondasi jembatan hingga ambruk ke sungai. Seorang warga desa Piyengkuwu, kecamatan Montasik, Aceh Besar, tewas setelah terjatuh ke sumur. Proses evakuasi jasad Yusra berlangsung dramatis. Ketugas BPBD Aceh Besar bersama tim Basarnas dibantu warga mengangkat jasad wanita berusia 40 tahun itu dengan susah payah. Di dalaman sumur yang mencapai 30 meter menyulitkan warga mengeluarkan jasad wanita malang itu. Sejumlah warga memadati pelabuhan Ulele, kota Banda Aceh untuk kembali ke kampung halaman. Mereka merupakan warga kepulauan yang merantau ke daratan namun harus pulang ke kampung halaman untuk menggunakan hak pilihnya pada pengumputan suara pilkada pada 27 November 2024 ini. Dua perahu motor yang selama ini melayani penyeberangan Banda Aceh tujuan pulau terluar padat. Mereka merupakan warga Pulau Breh dan Pulau Nasi, kecamatan Pulau Aceh yang akan kembali ke tempat kelahirannya. Meski pemungutan suara pilkada 2024 tinggal menghitung jam pada hari Selasa kemarin, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di Sudukcapil, Kota Langsa masih melakukan perekaman data EKTP. Rekaman EKTP diutamakan bagi pemilih pemula agar dapat mencoblos pada saat pemungutan suara tanggal 27 November 2024. Petugas di Sudukcapil melakukan sistem jemput bola ke sekolah dan gampung untuk mempercepat perekaman EKTP. Sistem jemput bola memudahkan pelajar dan warga yang kesulitan mendatangi kantor di Sudukcapil. Hujan deras yang mengguyur Aceh sejak selasa siang menyebabkan sejumlah wilayah dilanda banjir. Banjir mengenangi puluhan rumah di Gampong Kayele, Kecamatan Inginjaya, Kabupaten Aceh Besar. Banjir bukan saja merendam rumah, tapi jalan penghubung kecamatan. Ketinggian muka air banjir bervariasi antara 30 cm hingga setengah meter. Sebuah video berisi rekaman pembagian uang kepada warga di salah satu desa di Banda Aceh viral. Dalam video berdurasi satu menit ini tampak kesibukan seseorang yang diduga tim sukses salah satu pasangan calon kepala daerah membagikan uang sebesar 200 ribu rupiah untuk warga. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada pagi hari ini. Saya Resti Amelia dan seluruh tim redaksi yang bertugas pamit undur diri. Selamat beraktifitas dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.